Halo guys nih tadi kita habis reading ya ke kota Cilacap ke Pelabuhan ke Pelabuhan Tanjung Intan ya yang sebenarnya Tunisa Kambangan Cilacap Jatah Tengah bisa ngadam dulu ya ini yang datang rel kereta api ya jalur rel kereta api nih nih jalur kereta api dari yang menghubungkan Cilacap hingga ke Jogja yang dari Bandung juga nih yang dari Bandung mau ke Jogja juga lewat sini ya itu melintasi Sungai Serayu ya ini panjang nih jembatannya ya kalau 100 meter lebih ya itu Sungai Serayunya ini karena tadi capek jadi itu sebenarnya jalan raya ya mau berhenti di jalan raya tapi enggak enaklah hanya saya berhenti dulu di sini sini saya mau minum haus tadi berangkat pagi lah jam berapa itu ya ada kerjaan sih ya dari kecil aja cepat ini muka juga tuh sampai kena debu seger jaketnya buat ngelap nggak bawa tisu itu pakai zaket enggak ada tisu pakai zaket lah ini tadi menempuh perjalanan berapa puluh kilo ya kalau dari buruk kerto nyampe ke Cilacap mungkin ada enam puluh kilo lebih lah ya bolak-balik berarti sekitar 150 kilo lah itu Sungai Serayu ya teman-teman nanti kita sambil ngerokok dulu lah mana tadi rokok lupa saya kalau istirahatnya ngerokok dulu kalau di jaket kalau nggak salah tadi taruh di jaket tadi berangkat berangkat pagi sekitar jam 8 lah jam 8 pagi tadi keliling ke Cilacap ya menawarkan itu dagangan produk dagangan saya ya terus ini kita mau pulang tapi kita mau lewat jalur yang sampang jangan ditiru ngerokoknya ya teman-teman ya nggak baik merokok itu ya biar jangan teman-teman jangan ngerokok lah biar saya aja yang merokok tuh ini pendek banget nih jembatan kereta apinya nih kalau 150 meter lebih ya panjangnya ya tuh tuh dari sana tuh kesana tuh 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 panjang banget kalau ini yang yang kereta api ini untuk ini buat tahun 2018-an lah dibuatnya itu yang itu dibuat tahun 1877-an itu itu yang bikin VOC itu Belanda jadi jembatan kereta api yang lama masih ada tapi udah nggak dipakai sekarang ada gantinya ini yang baru ini yang sebelah samping ini ini buat kejalan kaki nih jadi kalau warga sini ya mau nyebrang nggak usah lewat jalan raya ya tapi bisa lewat sebelah sini nih ini ada kereta mau lewat ya tuh mana keretanya itu tuh udah ada kedengeran tuh itu ya tidak kedengeran keretanya tapi kita jangan nggak dibawahnya lah ini tuh 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 oh itu membawa apa itu keretanya tuh oh bawa semen oh hai 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 aku hai 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 tahu kan sepeda motor saya atau di atasnya hai 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 dunia tingginya paling sekitar berapa ini Hai sekitar tiga meter nah makanya saya tadi enggak dibawahnya ya aku tuh di atasnya persis tuh Hai tuh paling tiga meter tingginya tuh makanya tadi saya pergi ke sana ya ngasih bawahnya ya ini sungai serayu nih ini apa nih lubang-lubang air tuh tuh di belakang saya sungai serayu ya lebar pacung ini ya tuh kelihatannya airnya tenang di ya tapi dalam itu di dalam kelihatannya tenang airnya ya jernih bersih akhirnya tuh nggak ada sampah itu temen-temen tuh tuh kalau ke sana langsung ke laut ya ini enggak jauh dari laut yang udah dekat dengan muara Hai ini kalau sore sampai malam ya banyak orang mancing di sini kira-kira aja dibawah kereta tuh Hai tuh ya tuh ada perahu-perahu itu perahu nyari pasir itu jadi rally ini ini masuknya di kesyugian kalau seberang sana itu seberang sana masuknya Maos masih beda Kecamatan ya Kecamatan kesyugian sama Kecamatan Maos masih masuknya Kabupaten Cilasap Jawa Tengah Hai itu sambil duduk di motor aja lah Hai tuh kuda saya di sini aja yang adem di bawah jembatan Hai itu sungai serayunya besar sungai serayu kalau panjang sungai serayu itu sekitar seribu eh seribu seratus 194 atau 184 kilo lah hampir 200 kilo dari sana dari Dieng dari Dieng Wonosobo ya jadi sungai serayu ini sungai serayu di depan itu melintasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banyus dan Kabupaten Cilasap di sungai serayu itu melewati lima Kabupaten Hai masih di Provinsi Jawa Tengah ya dari ini dari ini burunya disana di pegunungan Dieng semuanya di Cilasap itu Hai tuh jembatan paginya besarnya pakai tatakannya pakai itu ya bantalannya pakai itu ini teman-teman lihat tuh bantalannya itu dari kayu ya bukan dari besi nih tuh tuh bantalannya dari kayu tuh Hai bukan dari besi Hai nama tadi waktu pas kereta lewat saya pergi ya kalau tinggi saya 160 tambah di atas itu paling sekitar tiga meter itu makanya tadi tak takut karena di atasnya pergi Hai nanti kita Hai setirah dulu nih tadi udah sholat tadi saya sholat duhur di masjid itu di Masjid Agung Cilasap hai 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 tadi Hai ketemu temen Hai terus ngobrol sebentar melakukan penawaran gadil bersahirnya ini kita mau pulang Hai bisa kalau istirahat kayak gini ya teman-teman kalau ada warungnya minum kopi kalau enggak ya minum air putih saya selalu bawa ya terus rokok juga sebenarnya rokok itu enggak bagus ya teman-teman Hai teman-teman kalau yang enggak biasa ngerokok enggak usah ngerokok lah ya Hai polis yang rohnya kerepek itu Hai polis sekarang rokok naik mahal terus rokok itu Hai tapi saya kadang Hai kalau ngerokok itu ya ini mungkin saya aja pendapat saya Hai kalau saya ngerokok itu saya kadang ada ini aja ada ide itu doh Tuh kan orang lewat di atas Tuh orang lewat kelihatan Hai yang bunyi itu orang jalan ya karena rel kereta api terdisi sebelahnya itu disediain apa penyebrangan Hai tapi enggak 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 ada jaraknya ada sekitar 2 meter dari rel kereta api dan ada ada juga itu garis pembatas jadi enggak berbahaya walaupun kereta lewat kalau ada orang nyebrang enggak berbahaya kalau jalan kaki bisa ya kalau pakai sepeda motor enggak bisa karena itu paling yang lebarnya paling sekitar 50 cm enggak nyampe satu meter ya paling maksimal 1 meter tapi enggak nyampe lah karena dengan sepeda motor saya aja panjang sepeda motor saya Hai itu jadi kalau saya ngerokok itu kadang Hai kalau lagi ada yang mau dipikirkan atau ada apa itu saya ngambil rokok minum air putih Hai kadang seringnya kopi rokok sama kopi ide itu ada aja keluar di luar uh oh iya harusnya begini-begini harusnya ke sini gitu ya temen kalau saya ya Hai itu mungkin Hai enggak tahu kalau teman-teman enggak biasa ngerokoknya nggak usah ngerokok Hai ini Hai rokok ini saja cerita rokok rokok itu ya rokok Hai tembako terbaik itu di dunia itu ada di Indonesia teman-teman itu dari sepengetahuan saya ya karena saya dulu sekolah di pertanian terus Hai satu-satunya rokok yang menggunakan ramuan cengkeh itu cuma Indonesia rokok-rokok di luar negeri itu ya misalkan rokok dari dari Amerika seperti dari Malboro terus rokok-rokok dari Malaysia Singapura itu yang mereknya apa perilis atau apa itu ya itu enggak ada campuran enu cengkehnya kalau di Indonesia ada campuran cengkehnya ini jadi ke makanya aroma aroma rokok Indonesia itu itu khas ada rasa seperti rasa manis ya Hai temen karena dari aroma cengkehnya Hai kalau rokok-rokok seperti rokok-rokok luar negeri ya terutama rokok-rokok dari Amerika Eropa itu kan kalau dihisap itu seperti rasa panas ya mungkin karena disana daerah dingin ya jadi rokoknya itu kalau ini kan kalau rokok kita kan enggak adem gitu ya Hai karena selain mungkin karena aroma cengkehnya juga mungkin karena jenis tembakonya ya tapi rata-rata tembako-tembako dari Amerika juga Hai asalnya dari Indonesia ya seperti Brit American Tobacco B.A.T. Brit American Tobacco Inggris Amerika tembako Amerika Inggris itu ya berarti artinya ya itu Hai hampir 90% tembakonya itu dari Indonesia Hai kaya-kaya gitu aja teman-teman ini kayaknya udah udah hilang ngantuk kita mau saya mau lanjut pulang ya karena udah udah jam udah jam berapa ya udah jam 2 mungkin ya Hai saya yang habisin rokok sebentar nanti kita gas lagi Hai jadi saya tuh membikin vlog membikin konten itu sebenarnya karena berkaitan dengan pekerjaan saya ya Hai pekerjaan saya itu marketing ya jadi ya sambil jalan-jalan Hai saya bikin vlog moto vlog bikin video ini teman-teman sekalian hiburan ya siapa tahu juga dapat uang ya gitu ya tapi saya lebih suka pakai motor ya Hai walaupun ada mobil ya cuma karena kalau Hai kalau untuk perjalanan itu lebih nyaman pakai motor lebih irit juga ih itu ada kereta lewat lagi nih kah hai 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 selamat menikmati serem banget suaranya tadi saya di bawahnya serem banget makanya tadi saya langsung mundur suaranya itu apa ya menggetarkan ngeri suaranya benar-benar tadi mau langsung pergi pantat banget itu keretanya tadi karena saya tadi duduk di motor telah langsung mundur karena jaraknya gak jauh paling 3 meteran suaranya benar-benar ini menggetarkan dada suaranya itu keretanya luar biasa itu jalan raya jalan raya paling dari sini paling sekitar ya mungkin sekitar 20 meter dari sini jalan asfal maksudnya ya jalan asfal jadi ini sebelahan jembatan kereta api dengan jembatan apa jembatan biasa jembatan kendaraan itu jaraknya gak jauh bersebelahan memang serem ya suara keretanya ini bagi dada bergetar oke ya teman-teman terima kasih salam satu asfal salam safti reading salam damai indonesiaku salam dari pinggiran sungai serayu salam motoflog indonesia teman-teman pecinta tuh lewat lagi keretanya tuh karena ini kan jalurnya udah jalur ganda ya teman-teman jadi keretanya tuh bolak-balik udah berpatasan itu tadi to oke baik-baik salam cinta damai selamat menikmati